hai oke baiklah rekan-rekan kali ini kita akan unboxing untuk kunci ini kita memakai yaitu merek merek inkole ini di harga 230 ya ini garansi 5 tahun jadi Mari kita sama-sama di sini sini ada tertera yaitu tulisannya inkole ini bukan promosi ya kawan-kawan ini tidak promosi dan disini body looknya 85 kali 40 mm swing roll swing power itu ke bawah ya lima erot komputer ke oke sepertinya 555 kunci ya sekarang disini stainless steel 304 yaitu gagangnya sekarang Mari kita sama-sama membukanya ya guys terima kasih anda sudah mengklik video ini ayo guys sekarang jangan lupa klik subscribe dan aktifkan loncengnya dukung terus lasindo fardosi supaya terus dapat memberikan informasi seputar pinggir las bagi semua orang ya guys klik subscribe tuh gratis nggak bayar tapi dengan klik subscribe kamu baru saja mensupport channel lasindo fardosi supaya terus berkembang di dunia YouTube guys jangan lupa di-share ya supaya teman-teman Anda tidak tahu apa yang kalian tahu ya kalau kotaknya seperti ini kartu ya kotaknya kartu nggak ada isinya apa-apa ya ini handle set ya kita buka peki handle set dan disini kita dapat untuk apanya untuk handle nya yaitu untuk stainless seperti biasa saja ya setelah kenapa kau mahal cuma mau dibilang yang sesuai lah ya dengan harganya oke ini kita buat dulu disini oke kita singkirkan dulu sekarang kita buka yaitu bodi spesifikasi oke spesifikasi bodinya 85 x 40 mm stainless steel 304 oke sekarang kita buka nah ini dia guys ini covernya ya kardus biasa juga ya kardus biasa kita singkirkan dulu ya guys nah disini kita dapat yaitu silindernya 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 ya ini nampak ya guys ada bacaannya infolet ada nampak nampak oke ini kuncinya lima ya kita dapatkan lima anak kunci oke kita singkirkan dulu ini bautnya bautnya ini fungsinya untuk ini dan simak nanti kita akan mau buat eh tutorial cara pemasangannya ya cara pemasangannya ya cara pemasangannya oke dan ini bodi looknya ya ini bodi looknya bodi looknya seperti ini ya guys ini boleh sus 304 disini ada kayak lahar-lahar gitu supaya yang memudahkan kamu membuka dan menutup dan disini kita mendapatkan baut ada empat biji ini bodi cacing kalau bahasa bengkelnya jadi kalau bau cacing ini berfungsi untuk kekayu ya untuk kekayu sekarang kita untuk kebesi kita ganti tidak memakai ini tetapi kita ada tambahan yaitu kita memakai ini ini baut ya ini bau ini murnya mur 10 ini bau obeng oke ini ada dua ya simak terus video ini sampai cara pemasangannya ini nantinya guys ini kita letak disini tambahan ya jadi kalau kita bagi orang bengkel ini tidak perlu ya ini tidak perlu sekarang ini kita singkirkan juga nah kita sekarang lepas ininya guys ya sekarang ini lo apa sih ini rahasia dibalik kunci engkol ini ini kunci engkol ataupun bisa dinamakan dengan handle look lah ya ya rahasianya itu disini guys kalau pintu menghadap ke sini membuka ini pas seperti ini Oke pasnya seperti ini Hai dan kalau dia untuk kesana membuka kita tinggal narik ini tuasnya ke atas ataupun kita balikkan nah ini nya turun ya nampak ya ini ya turun lalu putar kuncinya nah seperti itu guys ini dia arahnya kesana juga ya Oke itulah rahasianya dibalik kunci engkol tetapi ini arah pintu kita arah sini kita balikkan seperti semula nah itu deh guys oke mari kita sama-sama uji cobanya dulu ya uji cobanya pertama kita masukkan selindernya ini uji coba lalu ambil salah satu anak anak kunci bukan anak kambing oke ini baru kita masukkan ya ya putarnya sekali ya ya putarnya ternyata dua kali ya guys baca dia muternya dua kali ya 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 kedengaran ya ini sekali ini sekali ya oke oke dan ini DBS juga guys nah dia DBS kenapa DBS dia serba fungsi kali kalau kita ada kunci kita yang mentoknya kebelakang tetapi untuk lidahnya ini tidak mundur juga seperti itu bukan DBS ya guys itu enaknya dia pentingnya Oke ini sekali minggu kali oke ya Hai jadi mungkin bagi rekan-rekan yang pemula seperti saya pemula ya ya mungkin bagi master belajar ia tidak bingung lagi cara memasangnya jadi saya pemula saya mau belajar cara pemasangannya jadi ini video kali ini kita sama-sama belajar cara pemasangannya ini ya guys eh tebang kalaupun ada cara kerjanya yang salah mohon mohon dimaafkan ya oke bagaimana cara pemasangannya ini yang ikuti kita ya guys kita disini sudah unboxing untuk kuncinya karena ini kuncinya ini ya harganya 220.000 ya 220.000 oke ayo kita cara pemasangannya ya guys nanti cara pemasangannya ini seperti seperti gini oke lalu kita masukkan ini bautnya ke silikselnya seperti ini guys baru gunanya pennya ini untuk disini lalu dimasukkan ini disini Oke begitu yuk kita pasang ya ya sampai disini dulu kita setelah sejuk ke pemasangannya oke guys jadi pertama rekan-rekan yang perlu kita buat terlebih dahulu untuk bautnya ya bautnya ini ada dua berarti kita buat dari plastik satu ini ada dua juga dengan panjangnya 5 cm ya guys 5 cm tapi ujungnya ini pertama kita bor dulu ya ya mari kita borok nah ya nah ya ya Nampak ya guys Seperti ini Sekarang ini kita las dulu ya Untuk bautnya ini kita laskan ke plaster ini Oke Kurang lebih seperti ini ya guys Kita laskan seperti ini Nah ini dia bisa main dia Nampak ya Nampak kan Kebetulan yang untuk yang di bawah Bagian yang sana Ini di bawah ya Cara pemasangannya Diciplak Baru disininya kita garis ya Nah Kurang lebih seperti ini guys Nampak ya Sekarang kita potong Sub indo by broth3rmax Sekarang mari kita tes Masuk ya Masuk ya Kalau seperti ini Tidak ada gunanya ya Sekaranya Nah Bagaimana selanjutnya Sekarang kita pasangkan yang tadi Sudah kita las tadi ya Disini Ya Seperti itu Terlebih dahulu Kamu por ini dulu Untuk mata por yang besar tadi Supaya muat bautnya ya Oh ya guys Oh ya guys Ini baru Tapi alangkah baiknya Kalau ada baut seperti ini Kita kuatin ya Supaya dia tidak lepas Dan awet Sudah ngerti ya Sudah sampai disini tadi Cara kerjanya Sekarang kita masukkan lagi Yang ininya tadi Kebersihan terlebih Lalu kita pasang guys Seperti ini Kita pasangnya Satu aja dulu ya Kemudian kita buka lagi Lalu kita pasang yang berikutnya Nah Lebih kurang seperti itu Ya guys Oke Sekarang kita masukkan ya Kesini Oke Sudah buat Lalu kita las Ujungnya yang disini ya guys Oke Sudah ngerti sampai disini Sudah selesai pekerjaan sampai sini Tapi ini belum selesai Kita buka lagi Kita copot Nah Jadilah seperti itu guys Sekarang Kamu ambil kawat las Ini kawat las Lalu kamu runcingkan Ujungnya ini ya guys Kurang lebih seperti ini Sampai ya Lalu Tadi kan ini di bawah Lalu kita memalukan seperti ini Dan ini sampai ini lurus Dan dia melebihi dari bibirnya Gitu ya Sekarang kamu garis Yang bagian dalamnya Mengikuti pola Baru disini juga kamu garis Nah itu kelihatannya guys Keliatannya Sekarang saya garis sendiri Pake kapur Biar kamu kelihatan Oke Nah disitu oke Sekarang kalau udah seperti ini dia Memotongnya di bagian yang disini Seperti ini Kamu petakan saja Tidak apa-apa Ini juga Ayo kita ke sebelahnya lagi Sekarang kita potong ya guys Terima kasih telah menonton Nah seperti ini Supaya Terima kasih telah menonton Kita pasangkan ini ya Body locknya Ini silinder guys Ngerti sampai disini Sekarang kita pasang ini Handlenya ya Kita pasang pennya ya Kedalam ini ya Seperti ini kurang lebihnya guys Pastikan dia sudah lurus Oke Lalu kita pasang sebelahnya juga Lalu setelah itu Kita ada lubangnya disini Untuk handle ya Tandai saja Pastikan dia sudah lurus Kita buka dulu Kita buka Biar kamu tidak keliru Ini dia lubangnya guys Dan ini juga yang disini Sekarang kita por Lalu kita ambil ini murnya Murnya ini Nanti disini kita por ya Kita bolongi Supaya tidak bisa dibuka Dari luar ya Ataupun dibuka dari maling Nanti Nanti ini lubang bunganya ini Kita por Biar jadi bulat ya Kebetulan ini Kunci ini Tidak Menyediakan Untuk baut Lubangnya ya Sekali Dua kali Mantap Mantap ya Korang F Jadi ini kan Ini guys Kuncinya Sudah jadi Sekarang kamu bisa Lihatnya Sampai disini dulu Video kita hari ini Buka Like Comment Subscribe Tentunya Bagi teman-teman Yang Komenduk Channel ini Ini namanya Kunci Engkol Sistem Tanam Ada juga Yang simpelnya Ini tidak dikasih baut Iaitu main Paku Repet Aja Main tembak Aja Oke Ini dia Oke teman-teman Sampai jumpa Di video selanjutnya Bye